Intro Hai semuanya, ada update-an terbaru nih di Cetampi Stories pada Desember 2023 dan ini masih dalam versi beta, untuk versi resminya nanti aku bakal umumin Nah, update-an yang sekarang itu melanjutkan misteri hilangnya surat warisan dari Bah Sen dan misteri siapa pembunuh Bah Sen sebenarnya Oke, mari kita mulai aja apa saja yang baru di update-an sekarang Yang pertama, adanya Tuan Tanah dan CEO yang ganteng lagi Jadi, Tuan Tanah dan CEO ini datang ke Cetampi dengan niat berencana menghancurkan Cetampi setelah kematian Bah Sen dan misi kita kali ini adalah menghentikan rencana mereka untuk menghancurkan Cetampi Nah, kemudian ada quest baru nih, yaitu nyari surat tidak bersalah yang warna krim sama yang warna pink untuk nantinya kita bisa mendapatkan surat kelakuan baik Nah, kemudian adanya bangunan baru, yaitu kantor pengacara Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, loh, buat apa kantor pengacara? Jadi, di update-an yang sekarang, setelah kematian Bah Sen nih gara-gara Tuan Tanah dan CEO yang tadi kita itu dituduh membunuh Bah Sen Di sini kita itu butuh pengacara dan adanya bangunan baru, yaitu kantor pengacara Nah, yang selanjutnya itu adalah main character itu akhirnya bisa wisuda ya setelah kuliah bertahun-tahun Eits, tapi tenang aja di sini yang wisuda itu tidak hanya main character tapi juga istri jadi keduanya bisa melakukan wisuda Nah, itu dia beberapa update-an yang ada di Cetampi Stories untuk tutorial lebih lengkapnya nanti aku bakal bikinin video khusus dan kalian jangan lupa nonton Oke? Sekian video kali ini nantikan video lainnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton